Mengisi waktu luang di masa pandemi COVID-19 bisa dilakukan dengan berbagai cara yang positif. Seperti ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tani jasmin di kota Bandung ini. Mereka memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami bunga, sayuran, hingga buah-buahan yang hasilnya dibagikan kepada warga. Dahulu tak ada yang menarik di lahan seluas 100 meter persegi ini. Namun kini, lahan di RW19 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani Kota Bandung ini disulap menjadi lahan produktif yang memberi banyak manfaat bagi warganya. Sekelompok ibu-ibu di sini berinisiatif untuk berkebun dimulai sekitar bulan Juli. Di saat pandemi COVID-19, bersama ketua RW-nya, mereka mencoba menghilangkan kejenuhan dengan berkebun. Setiap harinya, mereka mendapat giliran bertugas untuk membersihkan dan menyiram tanaman. Sementara di akhir pekan, mereka mengurusnya secara bersama-sama. Hasilnya kini terdapat berbagai macam tanaman, mulai dari bunga, sayuran, hingga buah-buahan yang dibagikan kepada warga. Sebenarnya asal tanah ini direncanakan peminta untuk teka, tapi nggak jadi sampai sekarang. Akhirnya, kita mempati lah, kita urus gitu. Kita tanamin yang bermanfaat, sayuran, jeruk, terus yang di pinggir-pinggirnya, kayak avokat, mangga, jambu, gitu. Tak hanya itu, kini wilayah ini pun memiliki tempat pengolahan sampah sendiri. Warga dapat memilah sendiri sampah di rumahnya, seperti sampah dapur yang dibuang warga ke penampungan untuk dimanfaatkan menjadi kompos. Selain untuk kebutuhan kebun, pupuk kompos ini mereka kemas untuk dijual. Sampah, kertas, dan plastik juga dimanfaatkan untuk membuat ekobrik. Ekobrik ini nantinya bisa diolah menjadi kursi ataupun meja. Di Kelurahan Antapanik Tengah itu ada 24 RW, dan ini termasuk RW19. Yang ini cuma satu? RW19 ini pilot proyek kelurahan terkait pengelolaan sampah dan buruan saye skala RW. Jadi nanti setelah di sini berhasil, kita akan tularkan ke RW-RW yang lain. Bagaimana caranya sampah bisa menjadi berkah dan diolah di lingkungan masyarakat sendiri. Inisiatif kelompok ibu-ibu ini mendapat apresiasi dari jumlah pihak hingga dijadikan proyek percontohan yang akan diterapkan di RW lainnya di Kota Bandung. Tony Oktora, Bandung